Intro Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dikabarkan ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintah Amerika Serikat. Kabar itu diterima Jenderal Gatot melalui pihak maskapai Emirates. Padahal Panglima TNI beserta istri berencana memenuhi Undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F. Darford Jr. untuk hadir dalam acara konferensi Panglima Pertahanan mengenai organisasi kejahatan ekstremis yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington DC. Hingga kini masih misteri dan belum terungkap apa alasan dibalik otoritas Amerika Serikat menolak kedatangan Panglima TNI. Bersama saya Valerina Daniel untuk membahas hal ini telah ada di studio kami, pengamat internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, dan akan bergabung bersama kami nanti anggota Komisi 1, Bobby Rizaldi, dan juga sudah bergabung bersama kami mantan kepala bin Sutyoso. Saya sampaikan dulu Ibu Suzy yang sudah ada di studio. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Baik, saya akan tanya langsung kepada Anda terlebih dahulu mengenai kira-kira menurut analisa Anda, apa alasan sehingga akhirnya seorang Jenderal Gatotum Mantio ditolak masuk ke Amerika Serikat? Saya seorang akademisi, tentunya saya akan berusaha untuk menjelaskan. Kalau secara akademis bisa dilihat dari sudut yang positif, sudut yang negatif. Yang positif misalnya mungkin birokratik politik, artinya ada agensi-agensi yang tidak bisa disuruh oleh presidennya. Jadi dia jalan sendiri, itu sudah terkenal waktu Cuban Missile Crisis juga gitu. Kennedy suruh memindahkan missile, tapi tidak manut orang Air Force-nya tidak akan memindahkan missile-nya, sehingga untuk bargaining dengan Uni Soviet susah. Misalnya yang positif lagi kita bisa bilang bahwa Amerika itu memiliki paham liberal, artinya dia demokratik, dia libertarian, dia juga mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi kalau misalnya mau dilihat secara diskursif, masalah ini bisa berarti bahwa Amerika ingin berkomunikasi dengan rakyat Indonesia, bahwa sebetulnya mereka lebih menyukai, ada kata Indonesia tidak lagi dipimpin oleh seorang militer. Kalau yang negatif, kita bisa membaca buku-buku yang menyatakan Amerika sebagai empire for liberty, atau empire of liberty. Tadinya of liberty, waktu jaman Jefferson, tapi for liberty setelah mereka merasa harus memaksakan kehandak, agar semua negara-negara mirip dengan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari administrasi Trump, dia sendiri tidak suka intervensi ke negara lain, tetapi kan staffnya itu masih staff orang-orang lama yang memang terbiasa untuk interventionist. Jadi andai kata kita memakai empire for liberty, kita bisa melihat misalnya perilaku panggap ini mungkin beberapa saat bisa dipantau bahwa agak kurang demokratis. Jadi mungkin lebih baik diberikan message kepada rakyat Indonesia bahwa yang tidak demokratik itu tidak welcome. Jadi bisa berbagai dimensi, dan secara diplomatis, diplomasi itu hydrahead. Bisa dilihat begini, bisa dilihat begitu, tergantung mana yang muncul kemudian. Tetapi yang harus diamati adalah Amerika sebagai penjaga Westphalia, dia bisa mengatur, mengorchestrate semua sesuai dengan yang diinginkan. Hanya masalahnya kita terjebak oleh permainan mereka atau tidak. Jadi kalau kita di jebak, mungkin itu trial balloon yang untuk melihat seberapa banyak reaksi terhadap hal ini. Jadi menurut Anda ini ada pesan tertentu, karena sampai dengan saat ini sudah ada permintaan maaf, tapi tidak pernah diutarakan alasan sebenarnya apa. Jadi menurut Anda ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Amerika? Di sini brain works. Brain works dalam artian, kalau misalnya negara sebesar itu ingin memberikan pesan, dia pesannya disamarkan tentunya. Misalnya sebetulnya welcome, berteman dengan Indonesia, tapi akhirnya ini kan banyak masalah yang timbul dengan penyelurupan senjata dan sebagainya yang disebut-sebutkan melibatkan dirinya juga. Jadi akhirnya mungkin border security and customs menganggap orang ini bisa tidak terlalu menguntungkan bagi Amerika Serikat. Kalau misalnya kita mau melihat secara negatif, tapi mungkin saja positif. Artinya secara birokratik, standard operating procedures tidak sampai. Misalnya kenapa teroris bisa menumbangkan World Trade Center, itu karena komputernya tidak saling bicara. Komputernya, State Department, CIA, dan sebagainya. Itu mungkin masuk kategori dalam ada kesalahan administratif. Jadi ada miskomunikasi antar lembaga di dalam Amerika sendiri. Tapi bisa juga menurut Anda ada juga analisa lain dalam hal misalnya melihat kapasitas seorang general Gatot Teman Tio. Nah kalau kita lihat, ini kan kita masih melihat bahwa ini ada prosedur di mana dia diinformasikan tidak boleh oleh mas Kapai. Menurut Anda ini termasuk mesej juga atau tadi? Kalau kita berangkat ke Amerika Serikat, selalu kita harus menyerahkan alamat. Pada saat kita menyerahkan alamat itu, dia berkomunikasi dengan counterpart-nya. Kita baru tahu bahwa kita tidak boleh masuk karena sudah masuk namanya tiba-tiba ditolak. Setiap orang begitu. Karena rombongannya yang lain lewat. Hanya beliau ini. Saya pengalaman pergi ke Hawaii, saya harusnya bersama seorang kopasus, yang kopasus tidak boleh berangkat. Ya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Sutioso yang sudah bergabung kami, bergabung dengan kami dari Tamrin City. Selamat malam Pak Sutioso. Selamat malam. Baik. Pak Elina ya? Ya, betul Pak. Ya, ini kalau kita bicara mengenai penolakan Jenderal Gatot Termantio untuk masuk ke Amerika Serikat. Dari sisi intelijen, Anda melihatnya seperti apa? Ya, Panglima itu kan penjabat tinggi negara. Ya, mereka tahu semua itu. Gatot itu adalah orang nomor satu di TNI. Ya, TNI kita gitu. Jadi, Mencekal seorang gadot itu nggak mungkin di tingkat menteri, kan? Gitu. Kalau saya memperkirakan ini dari gedung putih, kan? Mengapa begitu? Itu alasan saya bahwa kelihatan sekali ya, kebijakan-kebijakan dari Donald Trump saja di presiden itu dia amat anti dengan Islam, apalagi yang radikal, gitu. Nah, karena sampai sejauh ini saya belum pernah mendengar alasan resmi pemerintah Amerika Serikat, kenapa Gadot dicekal, gitu, masuk ke Amerika. Karena itu, lalu kita bisa saja memperkirakan, gitu. Ya, menduga-duga, gitu, kan? Yang pertama, dugaan saya tadi, nggak mungkin keputusan seperti itu hanya tingkat menteri atau di bawahnya. Itu nggak mungkin, gitu. Pasti ini dari gedung putih, gitu. Kalau melihat sifat Trump yang anti banget dengan Islam radikal, mungkin, ya mungkin gedung putih itu menilai bahwa Gadot ini terlalu dekat dengan kelompok-kelompok radikal, gitu. Padahal menurut pandangan saya, sebenarnya Gadot itu berdekati semua pihak, gitu. Dia dekati semua dan andai kata saya dalam posisi dia, saya juga akan melakukan hal yang sama, gitu. Di dalam mengamankan republik ini, pastilah semua kelompok dia dekati. Apakah yang garis keras, apakah itu yang moderat, pasti harus kita dekati, gitu, kan. Nah, kemudian, itu pandangan dari saya, kemudian berdasarkan pengalaman saya, ya, di luar negeri beberapa kali, apakah saya dalam status belajar, ya. Apakah saya dalam status latihan, ya, baik pada saat saya di Inggris, saya pernah juga latihan di vote break Amerika, ya. Saya pernah sekolah di Australia, gitu. Dan kunjungan-kunjungan waktu saya mengikuti Pangkosrat, Pak Wismoyo itu juga di Eropa, di mana-mana aku udah kunjungin. Jadi, dari pengalaman itu, maka saya simpulkan, ya, bahwa negara-negara barat itu masih ada pandangan seakan-akan kita itu kastanya di bawah mereka, gitu, ya. Jadi, melakukan tindakan-tindakan seperti itu dianggap enteng saja, gitu, kan. Oleh karena itu, saya menjadi setuju sekali dengan reaksi keras dari pemerintah Indonesia, terutama dari Kemlu, ya, gitu. Ya, memang harus itu, ini menyangkut harga diri kita, menyangkut malas kehormatan seorang gadot, itu yang harus kita jaga, ya. Bukan pribadi gadotnya, tapi dia ada Panglima TNI, orang nomor satu di TNI, yang harus kita jaga martabatnya, gitu. Dan kebetulan Pak Gadot nggak berangkat ke Amerika, saya juga mendukung, gitu. Baik, Pak, ini Anda punya pengalaman juga kabarnya pernah dicekal ketika masuk ke Australia. Apa alasan yang mereka kemukakan pada saat itu? Nah, ini salah satu contoh yang ngawur dari negara barat itu, itu ya, negara-negara maju itu. Saya di Australia, kapasitas saya waktu itu adalah gubernur di KIS Jakarta. Dan saya diundang resmi oleh otorita, apa namanya, pemerintahan negara bagian, ya, New South Wales. Resmi saya sebagai tamu. Jadi hari pertama, kedua lancar. Dan perlu dicatat, ya, bahwa saya, ini cerita tahun 2006, nih, aku sebagai tamu. Perlu dicatat bahwa sebelum itu saya sudah pernah kunjungan di Amerika, eh, sorry, di Australia, dan saya pernah sekolah di sana. Setahun 89, tahun 1990, saya di sana, kan. Saya sekolah di sana menggunakan atribut kopasus, resmi, ya. Pakai barat merah setiap hari saya, kalau kuliah itu, apa, di sekolahan itu. Semua orang juga tahu saya seorang kopasus. Artinya selama sekian bulan, tujuh bulan saya di Australia itu nggak pernah ada masalah. Tetapi kenapa pada tahun 2006, pada saat kunjungan saya resmi di sana, ya, saat itu hari kedua, saya itu istirahat di hotel, ya. Tidur saya. Mengapa? Karena saya masih jet lag, dan acara terakhir waktu itu, ya, itu siang hari. Lalu acara berikutnya itu malam hari ketemu para pengusaha New South Wales, maka ada jedah waktu 3 jam. Nah, itulah saya gunakan untuk istirahat. Dan pada saat saya tidur, tahu-tahu, saya dibangunin orang kan kaget sekali ya, aku di sebelah tempat tidur. Seorang polisi federal, ya, menurunkan pangan preman, satu cewek, satu cowok, gitu, kan. Terus saya bangun, saya tanya, ada apa kamu ini? Kan, gitu, kan. Ternyata saya mau diundang datang di pengadilan Australia, ya, di Sydney, ya, dalam kasus tewasnya 5 orang wartawan Australia di Bali, bu, gitu. Saya marah luar biasa, karena dalam peristiwa itu pun. Ya, ceritanya sangat menarik, dan kita akan mengulasnya pada second berikutnya. Jangan ceritakan dulu semuanya sekarang, Pak. Kami akan kembali usaha jadah berikutnya, pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog kita pada hari ini, rekan saya Kevin Egan akan memaparkan kronologis General Gatot Nurmantio yang batal terbang ke Amerika pada Sabtu 21 Oktober yang lalu. Dan siapa saja petinggi TNI yang pernah dilarang masuk ke Amerika? Silahkan, Egan. Baik, terima kasih. Valerian Daniel, saya akan langsung menampilkan sejumlah data berkaitan dengan topik dialog kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kronologi panglima TNI yang ditolak masuk ke Amerika Serikat. Pada bulan Juli 2017, General Gatot sudah mendapatkan undangan dari panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat General Joseph Dunford untuk menghadiri Chief of Defense Counter Violent Extremist Organization Conference pada 23 dan 24 Oktober 2017 di Washington DC. Pasca diterima undangan tersebut kemudian pada bulan September 2018, delegasi pun kemudian akhirnya mengurus visa ke Amerika Serikat. Kemudian pada Jumat 20 Oktober 2018, Kepala Staff Angkatan Darat General Mulyono sudah tiba di Washington DC untuk menghadiri acara yang sama. Pada Sabtu 21 Oktober 2017, saat rombongan General Gatot akan check-in, staff penerbangan Emirates menghampiri. Mereka kemudian menyebutkan US Customs and Border Protection melarang Gatot dan juga rombongan untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Sebetulnya, petinggi TNI, General Gatot bukan yang pertama kali dilarang masuk ke Amerika Serikat. Ada juga petinggi TNI lainnya yang juga dilarang masuk ke Amerika Serikat. Kita tahu, Wiranto pada tahun 2004 pernah dicekal dengan alasan dituduh terlibat kejahatan Perang 99 di Timur-Timur. Tidak hanya Wiranto, ada juga petinggi TNI lainnya yaitu Prabu Subianto yang dicekal pada tahun 2014 dengan alasan dituduh terlibat kejahatan pada kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya adalah Zaki Anwar Makarim pada tahun 2014 juga dicekal dengan alasan dituding terlibat penembakan demonstran di pemakaman Santa Cruz. Timur-Timur pada 12 November 2001. Selanjutnya adalah Safri Samsuddin pada tahun 2009 juga dilarang masuk ke Amerika Serikat. Dituding terlibat penembakan demonstran di pemakaman Santa Cruz Timur-Timur pada 12 November 2001. Selanjutnya adalah Pramono Edy Wibo pada tahun 2009 juga dilarang masuk ke Amerika Serikat dengan alasan kejahatan perang di Timur-Timur pada tahun 1999. Itu adalah sejumlah data berkaitan dengan kronologi dan juga sejumlah petinggi TNI lainnya yang juga ditolak masuk ke Amerika Serikat. Saya kembalikan ke Anda, Valerina Daniel. Baik, terima kasih Egan atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, Pemirsa. Saya akan kembali ke Pak Setiyoso untuk meneruskan sebenarnya alasan apa yang menurut Anda paling mungkin menjadi alasan sehingga akhirnya banyak petinggi TNI kita dilarang masuk, antara dilarang masuk ke Amerika Serikat. Pak Setiyoso, silakan dijelaskan apa kemudian yang Anda lakukan ketika mendapatkan instruksi bahwa Anda harus menghadiri sidang oleh federal di Australia. Jadi karena ada juga dua protokol mereka mendampingi saya di kamar lain kan, jadi saya tentu panggil mereka berdua. Kenapa ada peristiwa seperti ini dan ini morning ngawur luar biasa saya bilang. Dan saya tidak terima diperlakukan seperti ini dan saya membuat keputusan di depan mereka kasih tahu Gubernur New South Wales bahwa saya tidak mau meneruskan perjalanan lagi. Nah, padahal esok harinya rencananya saya akan dibawa ke Canberra, ibu kota Australia, dan akan dipertemukan kepada kawan-kawan saya sekolah dulu dan akan nostalgia di sana, ada main tennis dan acara-acara lain. Dan saya juga akan dipertemukan tencananya oleh anggota Dewan di Canberra. Tetapi karena peristiwa itu saya tidak mau lanjut lagi. Baik, saya potong. Nah, ada sesuatu yang saya anu jelaskan lagi ya. Kalau misalnya boleh dipersingkat Pak, kemudian jelaskan kepada kami, kalau misalnya dalam kasus Bapak bisa dibandingkan dengan kasus Jelaga Tuntur Mantio, apakah mesejnya sama? Ada yang Anda katakan tadi bahwa ini adalah mengecilkan negara kita dibandingkan negara tersebut? Jadi yang saya simpulkan ke peristiwa saya itu, itu murni kekeliruan gitu. Di sana itu banyak imigran dari tim-tim ya. Barangkali dia ada yang kenal saya gitu, lalu dia ngarang cerita, seakan-akan saya pernah terlibat di peristiwa di Balibo. Padahal peristiwa Balibo itu sudah jelas, ada Pak Yunus Yusfiah, mantan Menteri Penerangan Jaman Bahwa Ibi, dan beliau juga sudah membuat klarifikasi tentang peristiwa itu gitu. Nah, jadi ngundang saya ke pengajaran itu sungguh kekeliruan besar. Karena saya sudah, tiga kali saya ke tim-tim, tapi belum pernah saya, pasukan saya, dan saya itu menginjakan Balibo gitu kan. Nah, yang saya sesalkan di dalam peristiwa ini adalah reaksi yang amat lemah dari pemerintahan kita. Pada saat saya cerita dan saya laporan melalui Menlo, mereka sudah terserah Pak Setiwoso saja harus bersikap bagaimana. Nah, ya bagaimana kalau aku sih pasti pulang, aku nggak mau lagi kan meneruskan. Karena ini masalah kehormatan saya, masalah kamar saya dimasukin secara senyap seperti itu, sementara saya itu tamu negara gitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, itu tadi kan pengawuran itu menunjukkan bahwa mereka nganggap enteng saja peristiwa seperti itu gitu kan. Padahal, itu kan menyinggung perasaan yang luar biasa bagi kita kan. Karena dia menganggap bahwa kastanya lebih tinggi itu tadi. Nah, jadi ada kesan seperti itu menurut saya, pengalaman saya sekolah, pengalaman saya latihan di luar negeri. Tidak semua orang, tidak semua boleh menganggap begitu, tetapi masih ada sebagian yang seperti itu. Saya akan tanyakan ke Pususi terlebih dahulu, Pak Satyoso, mengenai analisa Anda. Apakah benar kira-kira ini memang cara mengirimkan pesan dari negara-negara tersebut kepada kita bahwa kita tuh bermasalah. Kita ada yang perlu diperhatikan sehingga akhirnya mereka tidak mengizinkan orang Indonesia masuk ke wilayah mereka. Amerika itu memiliki creed yang kemarin juga disebutkan oleh Presiden Bush tentang Donald Trump. Creednya itu adalah liberal democracy. Artinya ada rights, representation, and market. Jadi, melihat negara lain kalau menghantam rights juga tidak akan bersahabat dengan mereka. Kalau menghantam representasi juga dihantam oleh mereka. Kalau melanggar market juga dihantam oleh mereka. Jadi, sebetulnya ada filosofi yang mendalam siapapun Presidennya, pasti birokrasinya terdiri orang-orang Amerika yang sudah dididik sejak awal, sejak muda untuk menjadi orang liberal. Jadi, kalau misalnya dipadukan dengan fungsi dia sebagai penjaga Westphalia, penjaga sistem internasional, supaya sistem internasional itu tidak goyah, maka kadang-kadang harus memberikan disiplinary action kepada kalangan-kalangan yang isinya itu kemungkinan aktor-aktor yang kurang bersahabat atau tidak mencerminkan akan meneguhkan apa yang mereka percaya, yaitu rights, representation, and market. Nah, di sini kan kelihatan akan bergesek gitu ya, bergesek karena selama ini di Indonesia pengaruh dari TNI terlalu kuat dan kadang-kadang berpengaruh terhadap siapa yang akan menunggangi TNI tersebut untuk kepentingan-kepentingan sektarian, kepentingan-kepentingan sempit lainnya yang akhirnya akan berujung pada bermusuhan dengan negara-negara yang kira-kira mempunyai creed liberal yang saya sebutkan itu. Apakah menurut Anda kemudian sosok Gatot Nurmantio dipandang sebagai sosok yang memiliki ancaman dan pandang kutip seperti itu? Kita kutip saja ucapan-ucapan beliau tentang proxy wars, tentang bisa terusirnya kita dari negeri ini seperti orang-orang Indian atau Aborigines, lalu cerita lagi tentang tindakan-tindakan dia yang berucap seakan-akan ada sesuatu yang besar, ternyata itu cuma rumor yang sebenarnya tidak berdasar yang kemarin tentang senjata, belum lagi keikut sertaan beliau untuk mendekati demo-demo 212 dan sebagainya. Kita kan seperti akwarium ya Pak, jadi artinya siapapun juga akan melihat karena dunia ini terglobalisasi, terpantau oleh NSA, terpantau oleh satelit-satelit negara-negara lainnya yang memantau Indonesia, jadi tidak semudah itu untuk selalu bertingkah laku seakan-akan Indonesia itu bisa dimaafkan apapun perilakunya. Baik, saya ke Pak Setioso kembali, menurut Anda apakah alasan-alasan seperti ini yang menjadi besaran pertimbangan sehingga akhirnya ditolak masuknya seorang Jenderal Gatot Nurmantio, Pak Setioso? Ya, kalau Jenderal-Jenderal tadi yang sudah Anda tayangkan tadi ya, itu kan ada alasannya umumnya adalah pelanggaran harm dianggapnya kan gitu. Ya, itu sebenarnya juga kalau kita renungkan itu perlakuan yang tidak adil. Amerika ya pada saat Perang Vietnam, Perang Teluk, Perang Afganistan, saya rasa itu melanggar harm yang luar biasa juga gitu. Kok mereka aman-aman saja? Baik, sayang sekali kami mengalami kendala teknis, nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Bapak Setioso. So, baik. Ibu, kalau misalnya kita bicara memang seberapa besarkah ketakutan dari gedung putih ini terhadap misalnya kelompok-kelompok ekstrimism yang mereka sempat sebutkan, antara lain misalnya pihak kelompok komunis, kemudian kelompok Islam radikal gitu, sehingga akhirnya berdampak pada kita. Yang akan disounding kan oleh Donald Trump adalah rakyatnya sendiri. Pesan-pesannya pada saat dia ingin menjadi presiden itu jelas akan membatasi kemungkinan Amerika terancam oleh kelompok ekstrimist. Jadi, di mana-mana ekstrimist akan di-exterminate oleh dia. Kalau misalnya kita mengikuti dari awalnya, sudah jelas dia akan memusuhi siapapun juga yang kira-kira terlalu akrab dan tidak bisa ditebak kira-kira perilakunya kayak apa ke depan. Nah, masalahnya susahnya, kadang-kadang negara yang sebesar Amerika Serikat itu kita harus melihat secara teliti dan waspada. Karena pertama, dia empire of liberty oke, dia berpikir sendiri. Tapi kalau dia empire for liberty, dia akan memaksakan kehendapnya ke siapapun juga agar sama dengan dirinya. Dan pada saat dia memaksakan itu, kita harus tahu bahwa apakah dia jujur ataukah dia sedang tidak jujur. Nah, ini kan di situ yang susah ditebak. Itu tantangan seorang diplomat nanti untuk bisa membacanya. Nah, tapi kalau misalnya nanti di segmen berikutnya, Ibu mungkin bisa kasih komentar terhadap pertanyaan ini. Amerika sudah kemudian mengatakan, minta maaf dan mereka mempersilahkan Gator Manku untuk datang ke Washington DC untuk pada akhirnya menghadiri konferensi itu. Menurut Anda datang apa tidak? Silahkan jawab nanti di segmen berikutnya, Ibu ya. Kami akan kembali saja di berikutnya, Pak Mirsa. Terima kasih. Kita juga menghormati kedaulatan Amerika soal seperti ini. Karena memang dalam catatan kami, tahun 2015 yang persis seperti peristiwa Pak Gatot ini ada di Filipina. Yaitu di senator Liza Mazza. Jadi yang paling utama yang kita catat kalau kita mendengar dari media, itu kan diberitahunya oleh petugas maskapai. Ini sama percis dengan yang di Filipina. Itu tidak melalui Kemenlu, tidak melalui Kedutaan, tidak melalui Mabes, tidak melalui Pabeanan. Nah, jadi utamanya yang kita ingin pastikan alasannya. Karena jangan sampai ini tidak ada alasan yang jelas. Oleh karenanya, hendaknya pemerintah itu bukan hanya menanyakan klarifikasi, tetapi juga nota protes dan juga kalau perlu klarifikasinya itu diberikan batas waktu. Misalkan 1 kali atau 24 jam. Karena jangan sampai ini menimbulkan spekulasi-spekulasi negatif. Kan sudah mulai banyak ada yang mengatakan, oh ini seperti Narendra Modi. Tahun 2005 tidak boleh masuk juga, ditolak. Tahun 2014 di-issued lagi visanya. Tahun 2017 datang tapi harus tanda tangan beli F-16. Atau yang lainnya lagi, oh ini adalah rapat tentang terorisme. Terorisme itu harusnya ini di kepolisian. Atau hal-hal yang kiranya menimbulkan polemik malah bisa mempertajam polarisasi di antara kita sendiri. Jadi itu yang hendaknya pemerintah via Kemenlu terus mengejar kenapa alasan ini. Walaupun sampai hari ini informasi yang disampaikan kan sudah ada rilis dari kedubes Amerika Serikat bahwa sebenarnya sudah clear untuk pergi. Tetapi kan acaranya sudah selesai. Karena asal-asalnya hanya 23 dan 24. Dan ini adalah acara yang kedua. Kalau tahun lalu acara ini dihadir oleh 43 negara. Nah ini yang perlu. Nah kalau menurut Anda jika memang sudah diberikan clearance untuk masuk kembali ke Amerika Serikat walaupun belum ada alasan yang jelas. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Indonesia? Apakah tetap mengirimkan Jatot Nurmantio ke sana atas nama Indonesia atau tidak usah sama sekali? Jadi saya berharap kalau memang itu betul bahwa memang sudah bisa clearance itu ada. Mungkin karena kesalahan administrasi. Ya karena maklum juga nama Pak Gatot ini kan nama yang sangat umum gitu. Jadi misalkan memang karena administrasi tidak bisa berangkat tetap berangkat bisa tetapi acaranya kan sudah tidak ada lagi. Nah paling utama tetap harus dikejar. Apakah alasannya? Kenapa? Karena Lisa Mazza itu seperti di Filipina kan jelas. Karena dia adalah supporter untuk left-wing party. Dianggap violation of human rights. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sutioso kan kebanyakan. Karena kasus-kasus human rights. Nah ini kita ingin memastikan supaya jangan sampai ada spekulasi yang nantinya akan membuat kita sendiri di dalam negeri yang saling curiga-mencurigai. Oh ini sabotase. Oh ini ada kecemburuan. Ada sesuatu hal yang seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Sutioso. Pak Sutioso menurut Anda kalau misalnya memang sekarang sudah diberikan clearance untuk kembali masuk ke Amerika Serikat. Apakah sebagai warga negara Indonesia ataupun negara Indonesia kita kemudian tetap masuk mengirimkan gantung teman Tio ke Amerika? Atau sebagai tanda protes misalnya seperti Anda kembali ke Indonesia tidak usah datang ke acara tersebut? Saya setuju. Yang pertama kepada Pak Bobi tadi bahwa harus ada protes setelah diplomatik dari kita resminya. Dan mereka minta maaf kepada kita. Dan itu saya lakukan pada saat mereka sudah mengakui kekeliruannya tetapi tetap saja aku pulang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya tidak terima. Jadi saya langsung saja malam migra itu pulang pokoknya nyari pesawat yang keluar dari Australia, pesawat apapun itu. Walaupun saya harus transit di Singapura tidak ada masalah, saya harus keluar. Itu sebagai bentuk protes keras saya itu tadi. Karena itu kalau Jendral Gadot lalu tidak berangkat walaupun sudah diklarifikasi, menurut saya itu yang baik. Untuk memberikan pelajaran yang keras kepada mereka. Dan sekali lagi ya bahwa kekeliruan administrasi itu menurut pandangan saya itu amat kecil. Negeri yang secanggih Amerika. Pasti ada perintah yang lebih tinggi daripada level Panglima maupun kementerian mereka. Menurut pandangan saya seperti itu. Pususi menurut Anda kita harus seperti yang disampaikan Pak Sutioso, tidak usah datang sebagai protes? Tidak usah datang kali ini karena acaranya sudah selesai. Tapi mungkin kalau diundang lain kali datang saja. Kenapa tidak? Karena Amerika kan terlalu besar ya untuk dimusuhi oleh sebuah negara yang masih membutuhkan bantuan, untuk investasi dan sebagainya. Jadi kalau bisa menanamkan goodwill, there's no bad deeds. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Sutioso, kenapa tidak diberikan nota protes seperti itu secara resmi? Bagaimana buat Anda? Kan sensitif ya. Sensitif dalam artian, kan saya bilang secara akademik kita bisa lihat apa it's a bureaucratic politics, susah di sana, satu lembaga dengan lembaga lain yang tidak berkomunikasi, atau mungkin meninggalkan pesan bahwa liberalism itu masih kuat di situ. Jadi kalau misalnya ada aktor-aktor di dalam negeri yang akan susah diprediksi tingkah lakunya dan mungkin akan dijadikan pemimpin negara di masa yang akan datang, sebelumnya dia sudah memberikan catatan tentunya agar jangan sampai kita terjeblos pada lubang yang sama, nanti tidak akan kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi kalau saya secara akademik, saya percaya bahwa apa yang dilakukan asal itu menyelamatkan bangsa ini dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari kungkungan, otoritarism, saya kira bagus lah. Jadi masalahnya goodwill itu penting karena investasi Amerika masih dibutuhkan dan kalau misalnya mau dapat data yang sebenarnya, baca website US Embassy pasti ada jawabannya di situ. Tapi protes-protes itu belum lah. Belum sampai ke situ seharusnya. Oke baik kita akan kembali usah jadi berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami. Kembali kita di segmen terakhir ini pemirsa, saya akan ke Pak Setyoso. Pak Setyoso menurut Anda bagaimana hubungan Indonesia-Amerika Serikat ke depan setelah peristiwa ini? Ya hubungan itu bilateral itu tetap harus kita jaga ya. Karena memang terutama kalau kaitannya dengan TNI kan banyak alat utama kita juga berasal dari Amerika kan. Baik itu angkatan udara, angkatan laut, juga angkatan darat, senjata juga dari sana. Nah tetapi menurut saya permintaan maaf resmi itu perlu gitu kan. Dan saya bisa mendapatkan itu gitu. Baik saya didatangi langsung oleh Duta Besar Australia ke kantor gubernur ya, ke kantor saya. Kemudian yang hebat lagi adalah datangnya Panglima Angkatan Bersenjata Australia mendatangi saya. Dia Air Force kan, General Bintang 4 mendatangi saya itu. Mengapa? Karena kebetulan dia satu kelas dengan saya waktu saya sekolah di sana gitu. Jadi teman sekolah waktu di GHSC, lalu dia datang untuk minta maaf. Dan lebih dari itu saya mendapatkan permintaan resmi melalui surat ya, yang ditandatangi otorita yang mengundang saya negara bagian New South Wales gitu. Dan itu menjadi pelengkap museum saya kan. Nah jadi Amerika pun mestinya harus bersikap seperti itu. Tidak hanya sekedar ucapan-ucapan lesan, tetapi hitam di atas putih itu menurut saya perlu gitu. Karena kita supaya saling menghargai habis itu ya, sudah lupakan itu semua. Kita jalin hubungan lagi. Tetapi pelajaran kepada mereka, kita harus memberikan sikap yang tegas. Baik oleh TNI maupun oleh Kementerian Luar Negeri tentu atas nama Republik Indonesia gitu. Ya, terima kasih Pak Sutioso sudah bergabung bersama kami di Prantai Talk. Sangat malam. Ya, Pak Bobi menurut Anda akan seperti itukah jalannya perkembangan dari peristiwa ini? Ya betul, saya setuju yang dikatakan Pak Sutioso. Mungkin kita memang perlu bersikap tegas, tapi bukan berarti emosi. Karena ini seperti di Filipina, 2015 Liza Mazza itu persis seperti ini, dihubungi pihak Mas Kapai. Dia sudah check-in, dikeluarkan, tapi habis itu direspon oleh presidennya dengan terlalu emosi. Akhirnya hubungan bilateral Filipina dengan Amerika setelah 2015 kan memang memanas. Nah, kami inginnya pemerintah bisa menemukan formulasi bahwa tetap bersikap tegas, mengirimkan gestur-gestur diplomatik bahwa kita menghargai kedaulatan, tapi mereka harus menghargai kita juga, tetapi sekaligus juga kita tetap pelihara hubungan strategis dengan Amerika. Karena setelah tahun 2012, setelah sekian lama hubungan dengan Amerika, setelah tahun 2012 sampai sekarang, neraca perdagangan kita dengan Amerika itu surplus. Jadi ibaratnya kalau jelek ya rugi sendiri lah kita. Tetapi kita harus menunjukkan juga bahwa kita tegas dan kita tidak ingin Amerika mempermalukan kita di dunia internasional. Baik, Ibu Susi? Kalau saya bilang dalam konteks pemerintahan Trump, di mana Rex Tillerson tidak mempunyai kuasa, pada akhirnya yang akan menuntutkan itu Donald Trump. Donald Trump bukan tipe orang yang akan meminta maaf. Jadi jangan kita terlalu ekspektasinya terlalu tinggi bahwa dia akan melakukan perintah tersebut ya. Karena Donald Trump being Donald Trump, the art of the deal. Artinya, what can you give me so that I can give you something back. Jadi apa dong yang bisa kita harapkan maksimal dari dalam rangka untuk memulihkan hubungannya? Kuncinya, kita menjanjikan sesuatu to make America great again. That's the key. Karena selama ini kita kurang mendekati yang apa yang diinginkan selalu Indonesia selalu agak miss ya. Strategic gift apa yang bisa diberikan kepada Amerika Serikat. Nah, itu baru Anda bisa deal. Karena strategic gift itu nggak pernah dikasih dan dia ragu apakah Anda pro-Cina atau Anda pro-Amerika. Jadi akhirnya blurred. Jadi ini ngomong keseluruhan ya, bukan hanya posisi Giadal Gato, tapi Indonesia secara keseluruhan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ya, dan di bawah Trump. Karena Trump tujuannya adalah mendapatkan deal. The best deal. Kenapa dia baik dengan Abe? Begitu Trump menang, Abe datang bilang saya akan memberikan sekian banyak juta dolar. Oke, jadi apa strategic gift apa yang akan kita berikan pada saat Trump membutuhkan ilusi kemenangan kepada pemilih-pemilihnya. Karena yang ditujukan sebenarnya komunikasinya adalah kepada rakyat Amerika. Oke, bagaimana dengan di dalam negeri sendiri menurut Anda? Apa kemungkinan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat? Kita menyatakan secara tegas bahwa kami membutuhkan hubungan baik dengan negara besar. Jadi kalau misalnya yang di dalam negeri ribut untuk soal yang picisan begitu, ya artinya Anda siap untuk menghancurkan Indonesia sendiri dari dalam. Karena sebetulnya musuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi sebetulnya semua jangan menggunakan ini untuk demo dan untuk protes untuk hal-hal yang kurang prinsip. Artinya kita melihat ke depan bagaimana caranya untuk menenangkan Asia Pacific Region, karena kemungkinan bisa timbul perang di situ. Terima kasih Ibu Susi dan terima kasih Pak Bobi sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah peran-peran talk kali ini. Anda bisa menemukan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atbethat.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Aras nama kerapekerjaan bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!